Taukah kamu bahwa di Indonesia ada seorang yang diberi julukan The Smiling Habib? Siapakah beliau? Bersama Mirdas, mari kita bahas. Beliau adalah Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsi, cucu dari pengarang maulid Simtud Duror. Beliau lahir di kota Garut pada tahun 1346 Hijriah atau 1928 Masehi. Beliau adalah putra dari Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsi dan Sharifah Khadijah binti Muhammad Al-Qadri. Pendidikan beliau ditempa oleh sang ayah sejak kecil. Hingga di saat wafat ibunda beliau, Habib Alwi bersama anak-anaknya hijrah ke kota Solo. Di kota Solo inilah Habib Anis tumbuh di lingkungan keluarga yang cinta dengan ilmu. Di usia 25 tahun, Habib Anis Al-Habsi menggantikan posisi ayahnya sebagai imam Masyid Riyad Solo. Disitulah untuk pertama kalinya sosok muda Habib Anis tampil, melanjutkan tongkat estafet dari misi dakwah sang ayah. Di tangan beliau, Masyid Riyad berkembang pesat. Pendidikan Alawin di kota Solo pun ikut berkembang. Sosoknya mampu berbaur dengan siapapun dan pintu rumahnya terbuka untuk semua kalangan. Sikap dan keperibadian yang santun dan murah senyum membuatnya diidolakan banyak kalangan. Hingga beliau dijuluki sebagai The Smiling Habib atau Habib yang selalu dihiasi dengan senyuman. Beliau adalah salah satu tokoh yang berperan terbukanya kembali hubungan Indonesia dengan Hadromaut yang pernah kita bahas di sini. Hingga pada tahun 2006 di bulan Syawal 1427 Hijriah, Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsi wafat meninggalkan segala kenangannya. Beliau dimakamkan di Masjid Riyad dan bersebelahan dengan makam ayahandanya. Saksikan live streaming pembukaan Majlis Maulid Masjid Riyad Solo sekaligus Tahlil Habib Anis bin Alwi Al-Habsi malam ini pukul 18.00 hanya di Nabawi TV. Masih ada yang ingin kamu ketahui tentang Habib Anis Al-Habsi? Komen di bawah dan jika merasa video ini bermanfaat silahkan di-share. Sekali lagi ya. Terima kasih telah menonton!